Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kids, how are you? I hope that all of you are good today So today we are going to learn about math On still chapter 12, part B That is about subtraction in desimals Kita akan pelajari tentang pengurangan Tapi pengurangannya desimals Bukan pengurangan yang seperti biasa Let's move to number one Find the difference between 8 tenths and 2 tenths Jadi ini tinggal disuruh cari pengurangan dari 0.8 dan 0.2 Ada desimals in Indonesia menggunakan koma Desimals dalam bahasa Indonesia itu menggunakan koma Nah, in English, kalau dalam bahasa Inggrisnya bukan koma Tapi diganti menjadi titik Tapi intinya sama saja Jadi ini tinggal disejajarkan Remember this Tanda titiknya ini harus sejajar dulu baru bisa kamu hitung Jangan tidak sejajar Harus disejajarkan baru bisa kamu hitung Oke Now look at this 8 tenths minus 2 tenths is 6 tenths Jadi tinggal kamu kurangin saja 0.8 dikurang 0.2 8 minus 2 is 6 0 minus 0 is 0 Dan jangan lupa Dan jangan lupa tanda titiknya harus dimasukkan juga Karena kalau tidak ada tanda titik Nanti Mr. Adi salahkan jawabannya Nomor 2 juga sama Find the difference between 7 hundredths and 3 hundredths Nah, kenapa dia disebut dengan hundredths? Karena setelah tanda titik Ya, setelah tanda titik Itu angkanya ada dua Yaitu ada 0 and 7 Maka dia disebut dengan hundredths Oke Sekarang 7 hundredths and 3 hundredths Dikurangin nih Ingat Remember this Tanda titiknya harus sejajar Jangan tidak sejajar Oke 7 hundredths minus 3 hundredths is 4 hundredths Karena tinggal kamu kurangin 7 dikurang 3 aja Sisanya kan 0 dikurang 0 sama dengan 0 Ya Next Subtract 1 once 5 tenths 5 tenths From 4 once 2 tenths Oke Kita kurangin nih 1.5 dari 4.2 Caranya sama seperti yang kamu tau ya Tanda titiknya ini harus sejajar terlebih dahulu Oke Barulah tinggal kamu hitung Angkanya berapa Jadi ini tinggal kamu kurangin Seperti hal yang biasa ya 2 minus 5 Karena tidak bisa dikurangin 2 kurang 5 tidak bisa Maka 2 nya Mengambil satu angka di angka sebelahnya Yaitu angka 4 Makanya dia berubah menjadi 12 Bisa kita kurangin nih 12 minus 5 Is 7 Sedangkan angka 4 tadi Karena sudah diambil 1 Maka berkurang Menjadi 3 3 minus 1 Is 2 Jangan lupa Tanda titiknya Harus turun Ikut turun Jadi jawabannya adalah 2 once And 7 tenths Oke Ya Number 5 Open page 176 Number 5 Subtract 6 once For Tenth Two hundred From From To tens Five once One Tenth Three hundred Oke Sekarang kita tinggal mengurangi Ini Ya Remember this Ingat ini baik-baik Tanda titiknya harus sejajar Kalau sudah disejajarkan Maka terbentuklah Perhitungan seperti ini Ya Kita tinggal kurangi Seperti biasa Three minus two Is One Three minus two Is one One minus four Karena tidak bisa Berarti one ini mengambil satu angka Dari lima Maka dia berubah menjadi eleven Eleven minus four Is seven Lima tadi karena sudah Diambil angkanya Berubah menjadi empat Terus ternyata Pas empat dikurangin enam Tidak bisa Maka dia akan mengambil Angka dari sebelahnya Yaitu Tuh Maka empat ini berubah menjadi Fourteen Fourteen minus six Is eight Angka dua tadi Karena sudah diambil Satu angka Maka berubah menjadi One One Tinggal turun saja Hasilnya adalah One Tens Eight Once Seven Tens One Hundred Remember this Tanda titiknya Juga harus ikut Turun Karena kalau tidak ada Tanda titik Maka dia bukanlah Bilangan Desmos Oke Sedangkan yang kita Pajar adalah Desmos Oke Now open page One hundred and seventy Eight And One hundred Seventy nine You have a practice here Number one Until number three Oke Silahkan kerjakan Number one Until number three Nomor satu sampai Nomor tiga Silahkan dikerjakan Nomor empat Number five Number four Number five Number six You don't have to work it Because we We are going to work The numbers Before we have an exam Kita akan mengerjakannya Sebelum kita ujian Ya Agar kamu bisa mengulangi pelajarannya Jadi yang dikerjakan Hanya nomor satu Sampai nomor tiga saja Oke If you have done Answered all the questions Don't forget to take a picture Of your answer And send it to me Via whatsapp And thanks for the parents Who helped the children To study Learn more about this lesson Jangan lupa Fotokan jawabanmu Dan kirimkan ke Mr. Adi Jawabannya Karena kalau tidak Dikirimkan jawabannya Mr. Adi gak tau nih Kamu udah ngerjain Atau belum Oke Result for today Let's say Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Goodbye See you on the next meeting